Kasus dugaan perampasan aset atau mafia tanah dengan nilai kerugian mencapai 17 miliar rupiah dengan korban Nirina Zubir berhasil diungkap Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian langsung menggelar konferensi pers kasus perampasan aset tanah milik keluarga Nirina Zubir. Dalam rilisnya, Polda Metro Jaya turut menghadirkan tiga tersangka. Ketiga tersangka yang dihadirkan dalam konferensi pers itu ialah Riri Khasmita, selaku asisten rumah tangga almarhum Ibu Nirina, Endrianto yang merupakan suami Riri, dan Faridah yang sudah ditahan polisi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribunews, Fandi Permana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fandi. Halo May. Selamat sore Tribunews. Selamat sore. Silahkan dengan informasi Anda, apa peran tiga tersangka ini dalam kasus pengambil alihan aset atau mafia tanah milik keluarga Nirina Zubir? Ya, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta bahwa sekitar satu jam yang lalu baru saja digelar konferensi pers terkait dengan kasus dugaan perampasan aset juga bergerak atau dugaan kasus mafia tanah yang korbannya merupakan salah satu selebritas pada air, yang ini Nirina Zubir, dengan total kerugian ditaksir mencapai 17 miliar. Pengungkapan kasus ini merupakan salah satu kasus yang cukup menghebohkan publik, di mana praktik mafia tanah masih banyak terjadi di Indonesia. Dalam kasus ini memang Nirina Zubir mengaku bahwa aset itu berpindah yang tadinya dipegang oleh ibunya yang bernama Cuk Indriya Partidi yang diketahui sudah meninggal sekitar satu tahun yang lalu akibat sakit, ternyata pernah menyerahkan surat atau sertifikat hak milik dari kepemilikan enam aset tidak bergerak atau tanah terhadap mantan asisten rumah tangga Nirina Zubir yang bernama Riri. Diketahui bahwa Riri sempat mengelakui keluarga Nirina dengan memberitahukan kepada keluarga Nirina bahwa surat itu telah hilang, namun nyatanya setelah dicek GPN, ternyata surat tersebut telah berpindah alih atau sudah dibalik nama menjadi milik orang lain. Nirina pun langsung melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya pada Juni 2021 lalu, sehingga dilakukan pengecekan ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kamiu DKI Jakarta, dan juga BPN Jakarta Barat. Dan hasilnya ditemukan bahwa aset itu telah dijual dan juga berpindah tangan, bahkan aset tersebut diagunkan untuk mengajukan kredit ke beberapa bank dengan nilai kredit mencapai miliaran rupiah. Kemudian, sejak kapan dugaan mafia tanah ini diketahui oleh Nirina Zubir? Ya, Nirina Zubir sebenarnya sudah menggelar konflik PERS pada hari Rabu kemarin, tanggal 17 November, bahwa kecurigaan ini muncul setelah mantan asisten rumah tangganya itu sudah tidak bekerja lagi di kediaman orang tua Nirina. Memang asisten rumah tangga tersebut dipekerjakan oleh Nirina untuk mendampingi ibunya yang saat itu masih sedang sakit. Namun setelah itu, ketika Nirina ingin mengurus surat atau dokumen-dokumen dari kepemilikan anak milik ibunya yang rencananya akan diurus oleh para akli waris, ternyata surat tersebut sudah tidak dipegang oleh almarahum ibunya. Dan ketika Nirina berinisiatif untuk mengecek langsung keberatan pertanahan nasional, dan di situ diketahui bahwa sertifikat hak milik maupun surat-surat dari akses hak bergerak itu ternyata telah berpindah tangan, dan kemudian dilakukan penelusuran hingga dibuatkan laporan polisi pada Juni 2021 lalu. Laporan ini langsung ditindaklanjuti oleh Diteres Krimum Polda Metro Jaya dengan melibatkan konstansi tersebut, dan memang ditemukan setelah terjadi akta jual-beli yang melibatkan seorang oknum notaris yang saat ini sedang menjadi tersangka, dan juga ada dua tersangka lainnya yang diketahui sebagai pejabat pembuat akta tanah atau KPAT yang saat ini memang masih diperiksa dan juga dilakukan pendalaman oleh penduduk di Preskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian apa langkah polisi selanjutnya untuk mengungkap kasus mafia tanah ini? Selanjutnya polisi masih terus bekerja untuk mengungkap dalang ataupun pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam kasus penyitaan atau kasus mafia tanah ini, karena memang kelima tersangka ini merupakan salah satunya adalah orang terdekat dari Mirina, dan juga polisi membagi pengungkapan kasus ini menjadi dua klaster, di mana klaster pertama itu adalah klaster pelaku, yaitu dengan saudara Rini, yang merupakan mantan asisten rumah tangga Mirina, dan juga suaminya, kemudian juga raster notaris, di mana notaris ini ternyata diketahui membuat akta jual beli palsu untuk melaluskan proses peralihan kepemilikan tanah dari almarhum Ibu Mirina Subir, Subindria Martini, untuk dimanfaatkan dan juga telah berpindah aset ke dalam beberapa aset lainnya, seperti aset itu dijual untuk membuat sebuah tempat usaha makanan beku atau frozen food di kampung halaman para tersangka ini. Kemudian juga polisi menjerat para tersangka ini dengan pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP, Junto 266 KUHP tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penjikian uang. Dan juga tadi dihadirkan juga dari pihak Badan Pertanahan Nasional bahwa BPN selanjutnya juga akan mendalami lagi proses keterlibatan para tersangka ini agar tidak terjadi kasus perampasan aset atau mafia tanah ini terjadi di kemudian hari. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabit Humas Polda Metro Jaya serta di Treskrimum Polda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari hasil laporan tersebut kemudian didalami oleh pendidik berhasil mengamankan tiga orang pelaku. Tiga orang pelaku yang kita amankan ini ada dua orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. kemudian satu lagi tersangka adalah notaris. Pertama akte yang dipasukkan adalah akte kuasa menjual. Dari akte kuasa menjual lahirlah peristiwa jual-beli. Lahirlah akte jual-beli. Setelah akte jual-beli diurus di BPN balik nama. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dari BPN kemudahan masyarakat untuk mengecek. Ternyata haknya dia yang enam sertifikat itu sudah berubah atas nama orang lain. Ini dua pertanyaan bagaimana cara merubahnya? Ternyata melalui satu proses akte jual-beli yang salah. Kok bisa orang yang tidak punya hak menjual belikan? Oh ternyata ada akte lagi di atasnya yaitu kuasa menjual akte kuasa menjual yang juga dipasukkan. Terhadap kepalsuan-kepalsuan tadi maka beralilah hak korban kepada pihak lainnya.